Oke, satu, dua, tiga. Oke, di ceritain pengalaman tergokil kamu di Vibstrup ini. Oke, pengalaman tergokilku di Vibstrup itu ketika aku dapet projekan dari klien. Nah, kliennya itu minta foto produknya itu beres sampai jam delapan pagi. Nah, disitu aku mulai foto jam sembilan malam sampai jam empat pagi. Prinsipku itu ketika aku dapet projekan dari klien, yang penting itu kliennya puas, hasilnya puas, dan semuanya oke. Ya, buat pengalaman tergokil sih belum terlalu banyak ya. Ya, karena aku anak magang di sini, ya tapi ada lah. Paling gokil itu kemarin, habis tanggal 26. Jadi wisudaan tuh ya, wisudaan. Terus ada ya emas-emas tuh, menurut dia nyetak foto, tapi lupa pake frame. Nah, pas dia kesini, nanya dong, emas ini pake frame apa enggak? Ternyata enggak. Nah, dia mesen, tapi maunya diantrein ke rumahnya. Rumahnya itu di Banyumas. Pas ke Banyumas itu jam lima apa ya? Jam lima itu ternyata hujan badai, bro. Nah, pas hujan badai, tetep terabas dong. Karena demi klien, Vibstrup itu mengutamakan klien. Pengalaman tergokil aku sih, aku pernah banget tuh waktu itu ada foto reguler. Itu rame banget. Dan aku berangkat ke tim tuh dari pagi sampai, kita kan close order sebenernya jam sembilan ya. Close order dan aku waktu itu pulang sampai bisa sampai jam setengah dua belas sampai rumah. Karena ngelembur, foto reguler harus jadi malam itu juga. Karena kliennya tuh waktu itu lagi buru-buru banget. Dan minta fotonya itu jadi sovelnya hari itu juga, malam itu juga. Jadi, ya mau gak mau ya, yang namanya pekerjaan harus aku jalanin dong. Yaudah, jadi. Untungnya aku bisa tuh, dan aku akhirnya bisa ngirim sovel itu tepat waktu. Oke, jadi ini mungkin pengalaman yang gokel dan juga asik sebenernya sih ya. Jadi, waktu itu kita bikin konten, dan kita udah janjian sama talent. Kita janjian jam 2 siang, dan harusnya selesai jam 4. Tapi, karena kita bikin kontennya seru banget, kita asik-asikan bareng. Jadi, kita kebelabasan nih sampai jam 9 malam. Tapi, gak apa-apa. Kita semua enjoy, kita semua senang, dan kontennya juga kita dapetin yang maksimal. Jadi tuh, sebulan lalu ada event graduation, salah satu universitas di Purwokerto. Nah, kebetulan hari itu cuacanya tuh lagi buruk tuh. Tiba-tiba, mati langku ada berapa kali ya? Sekitar 4 atau 5 kali lah. Keadaan lumayan kacau sih, tapi aku tetep berusaha tenang. Habis itu, untungnya, kliennya tuh ngertiin juga sih. Aku bersyukur banget, klien-klien di Vatsun tuh ngertiin gimana keadaan hari itu. Nah, waktu itu ada tuh. Aku kan dikasih tip tuh sama klien waktu itu. Dua hari berturut-turut malah. Katanya sih, karena aku ngedirect dianya seru gitu sih. Katanya, tapi... Jadi, waktu itu saya pernah ngantar orang buat foto di sini. Tapi ternyata janjian deras, terus diseru ngopi. Waktu itu pernah jadi tukang parkir dadakan. Gara-garanya tuh, di depan kan itu gang ya. Jadi, klien tuh parkirnya tuh mendadak, terus urut-urutan kayak gini. Akhirnya nggak bisa apa-apa, kan? Akhirnya aku jadi tukang parkir. Jadi, waktu itu aku posisi lagi masih tidur tuh. Waktu itu aku jaga di sini, karena malamnya kan ngedress kan? Malamnya ngedress, malah terjadi aku akhirnya tidur di sini. Tidur di ruang editor. Nah, pas pagi-pagi, itu ternyata gak asik banget ada orang foto jam 7. Lah, aku posisi masih pakai color. Terus, posisi muka masih raut-rautan. Lah, customer masuk itu dengan pedenya dia ke ruang editor. Mas, mas, mau foto. Lah, aku kan bingung tuh. Harusnya foto itu di Vibesro itu waktu itu jaman, apa ya? 2019 itu karena emang belum ada jam operasional. Harusnya itu waktu itu buka itu jam 10. Nah, tapi di salah satu fotografer itu ngiyain foto jam 7 itu belum datang ke sini. Lah, akhirnya aku yang kena posisi masih tidur. Eh, masih bangun tidur. Terus masih pakai color. Nah, itu paling. Itu menurutku pengalaman paling menyedihkan sih dan memalukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.